Intro Bapak Ibu Saudara Kekasih Tuhan bahwa yang namanya penderitaan, yang namanya kesusahan, yang namanya pandemi ini belum berlalu. Banyak orang dirumahkan, banyak orang yang mengalami namanya kesusahan. Tetapi hari ini kita akan melihat apa yang Tuhan mau supaya benar-benar dalam kesusahan ini. Supaya kita jangan goyah iman kita. Nah kita melihat di dalam 1 Thessalonica pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Bapak Ibu Saudara Kekasih Tuhan, ini saya sampaikan kebenaran Firman Tuhan. Jangan sampai karena kesusahan-kesusahan ini goyang iman kita. Dan saya berharap supaya setiap hari, setiap kali kita datang kepada Tuhan berdoa. Supaya Anda boleh dikuatkan, Anda boleh ditegukan, supaya Anda jangan goyang imannya. Karena kita percaya bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebih kekuatan manusia. Kalau kita dicobai, maka Tuhan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Oleh karena itu dengan kesusahan-kesusahan ini, jangan sampai goyang iman Anda. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amen. Amen.